selamat siang semuanya kembali lagi jumpa di channel fatkurahman channel 99 channel seputar informasi ya sahabat jadi disini saya akan bagi bagi informasi pengetahuan pengalaman kepada temanku semuanya mudah mudahan bermanfaat oke jadi sebelum saya lanjutkan bagi teman teman yang baru bergabung bagi teman teman yang baru menemukan channel ini silahkan saja bergabung ya sahabatku jangan lupa didukung channel ini dengan cara like komen dan juga di subscribe jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya sahabatku biar teman teman tidak ketinggalan jika ada video video yang baru dari saya oke sahabatku langsung saja kita buka kita review jadi ini adalah bahan jaring ikan ya sahabatku bahan jaring ikan dengan ukuran oke kita lihat dengan ukuran 3 inch setengah ya sahabatku 3 inch setengah dengan benang 0.28 ya dengan benang 0.28 dengan ukuran 3 inch setengah ya sahabatku untuk matanya itu 100 x 100 ya dan ini tate sahabatku merknya cap kepiting bean crab ya nah biasanya jaring ini sahabatku dengan ukuran seperti ini 3 inch setengah 0.28 kalau disini itu biasanya digunakan untuk jaring kepiting ya sahabatku dengan ukuran 3 inch setengah itu dengan 0.28 itu biasanya dengan ukuran yang lumayan besar ya artinya untuk kepitingnya pun juga lumayan besar ya sahabatku jadi ukurannya seperti itu 3 inch setengah 0.28 biasanya ada yang menggunakan 0.25 tapi disini juga banyak yang menggunakan 0.28 ya sahabatku untuk jaring ikan kepiting untuk lubangnya kurang lebih 3 inch setengah itu setara dengan 4 jarian ya sahabatku dengan benang 0.28 jadi 0.28 itu ya lumayan lumayan besar ya lumayan besar jadi lumayan awet ya sahabatku karena benangnya juga lumayan besar kemudian untuk ukurannya kira-kira 4 jarian lah sahabatku kalau diukur dengan jari kurang lebih 4 jari dengan ukuran 3 inch setengah ya sahabatku bisa digunakan untuk jaring apa nila juga bisa sahabatku untuk jaring ikan nila ataupun ikan tawes ya yang ukuran jumbo itu biasanya ada kan ikan dengan ukuran 5 jari lebih itu kan banyak sahabatku nah seperti ikan tawes ikan nila itu juga bisa dikain setengah 0.28 ataupun juga bisa menggunakan 0.25 sahabatku jadi ini biasanya dipotong menjadi 2 bahkan 3 ya sahabatku yaitu tadi tergantung spot yang digunakan jadi kedalaman sungainya itu tergantung kedalaman sungai lah sahabatku kita potong jaring itu tergantung kedalaman sungai ya sahabatku tapi kalau biasanya di sungai daerah sini itu biasanya dipotong menjadi 2 sampai 3 dan untuk harganya 3.5 0.28 ini 130 ya sahabatku untuk harganya jadi untuk harga satu set seperti ini dengan merek apa ini cap cap kepiting ya twin crab itu harganya 130 sahabatku jadi sudah bisa digunakan untuk jaring ikan nila tawes kepiting juga sudah bisa sahabatku dan untuk hasilnya pun juga lumayan besar ya karena lubang yang digunakan itu 3.5 artinya lubangnya pun juga cukup besar jadi otomatis hasilnya pun juga bisa yang besar-besar ya sahabatku jadi untuk ukuran jaring ya sahabatku itu sebenarnya kan banyak ukuran artinya benangnya pun juga ada yang kecil ada yang besar kemudian untuk lubangnya pun juga beda-beda ya sahabatku jadi disini saya jelaskan satu persatu ya dari ukuran jaring itu karena banyak sekali ya ukuran jaring sahabatku biar teman-teman juga tidak bingung 3.5 ini biasanya digunakan untuk ikan ya seperti tadi bisa ikan nila juga bisa sahabatku ikan tawes jadi ini mengarah ikan yang besar sahabatku jadi ini bahan sudah jadi ya bahan sudah jadi dari apa pabrik ya tinggal dikasih apa itu pemberat ya timah sama pelampung ya diatasnya sudah bisa digunakan kalau lagi musim kepiting ya ini sangat cocok ya sahabatku karena dengan ukuran seperti ini hasilnya pun biasanya kepiting yang besar besar sahabatku ya ini ukurannya 0.28 3.5 ya 100 x 100 itu panjang mata dan lebarnya sahabatku 100 mata ya kemudian untuk panjangnya itu 100 jds kalau 100 jds itu kurang lebih 90 meter lah sahabatku kurang lebih seperti ini oke sahabatku apabila ada pertanyaan ya bagi teman-teman yang masih bingung dengan bahan jaring ikan dengan ukuran berbagai macam ukuran apabila ada pertanyaan silakan saja tulis-tulis di kolom komentar ya sahabatku jadi nanti kalau bisa ya saya jawab tentunya mudah-mudahan channel ini bisa memberikan pengetahuan ya informasi yang positif kepada teman-temanku semuanya mudah-mudahan channel ini juga bisa berkembang ya dengan harapan dengan harapan bisa memberikan yang terbaik memberikan pengetahuan pada temanku semuanya oke terima kasih sahabatku sampai jumpa di video-video selanjutnya ya salam santun ini saya dari kotang kersik ya sahabatku disini juga banyak para nelayan ya yang biasanya menjaring juga banyak disini sahabatku terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati